Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat santri? Ya, sekarang saya sedang berada di Alun-Alun Lumajang Tapi disini saya tidak ingin nge-vlog tentang Alun-Alun Lumajang Kita mau kemana? Ya, betul Kita mau ke Dinas Kesehatan Mau tahu lebih lanjut? Mari ikut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Saya sekarang Alhamdulillah diberi kesempatan Untuk mengunjungi Dinas Kesehatan Betul Sekarang saya sedang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Beliau ini pernah mengunjungi pesantren kami Pondok Pesantren Asyarifi Pada lonceng Eko Pesantren Ya, bisa diperkenalkan dulu dok Namanya siapa nge? Ya, saya dokter Bayu Wibowo Ignatius Saat ini sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kapten Romajang Sejak tahun 2019 Sampai sekarang Saya rumah di Pasirian Mungkin dekat dengan Pondok Pesantren Pancedengan Dan sampai saat ini kami berkarya di Dinas Kesehatan Alhamdulillah Gini dok, kita dokter Bayu tadi nge Jadi Kepala Dinas Kesehatan Romajang Namanya beliau dokter Bayu Bisa dipanggil dokter Bayu Demikian Saya ada beberapa pertanyaan untuk dokter Pertama Mendengar kata pesantren mungkin sudah tidak asing lagi ya Pertanyaannya ketika mendengar kata pesantren Apa yang ada di benak dokter tentang kehidupan di dalamnya? Ya, terima kasih Saya sudah 20 30 tahun di Romajang Dan selama 23 tahun Saya di Bucu Semas Selama di Bucu Semas Saya sering mengunjungi Banyak Pondok Ya, di wilayah Candipuro Di wilayah Senduro Di wilayah Lumajang Juga beberapa pesantren besar di wilayah Kapten Lumajang Dan kesan kami Pesantren itu Peminatnya sangat banyak Padut Namun biasanya kurang diimbangi dengan Sarana-prasarana yang mau adai Baik itu tempat tinggal Maupun lingkungan yang kurang memadai Itu kesan-kesan kami Pondok pesantren kami sudah disahkan menjadi ekopesantren Oleh Bupati Lumajang, Bapak Tori Kulhak Setelah masuk ke Asyarifi Apa kesan pertama dokter ketika masuk ke Asyarifi? Ya, ini luar biasa sekali Setelah saya diundang ke sana bersama dengan Bapak Bupati Waktu itu Masuk ke area pesantren Kesan saya luar biasa Mulai dari lingkungan sekolah yang tertata rapi, bersih, hijau Apalagi setelah memasuki Halaman Pondok Pesantren Kami seolah-olah melihat semacam taman yang besar Semacam padam gob Kalau gob itu kan Lapangan gob itu kan rumput yang hijau, luas Rapi, gitu ya Itu kesan pertama kali Loh ini kok ada lapangan gob di Pondok Pesantren Jadi itu kesan kami Dan setelah melihat lingkungan yang lain Semua tertata rapi Seperti perumahan biasa Seperti itu ya Jadi tidak ada kesan Kurang Kesan Kurang sehat Namun kesan saya sangat sehat Luar biasa Oke, terima kasih Pertanyaan selanjutnya Pondok Pesantren kami Bisa akan menjadi percantohan Eko Pesantren Atau Pesantren Ramah Lingkungan Dan ini menjadikan Asyarifi Prototip Eko Pesantren Tentunya ini menjadi kembanggaan Bukan hanya untuk Asyarifi Tapi juga untuk Kabupaten Lumajang Bagaimana pendapat dokter Tentang program Eko Pesantren itu sendiri? Wah Ini menarik sekali Eko Pesantren Karena Selain Santri Itu harus belajar Sesuai dengan Tujuan kesantren ya Baik itu pendidikan formal Maupun pendidikan keagamaan Mendalami ilmu keagamaan Namun Ada Sisi kehidupan Lain yang Dibina Diberhatikan Seperti misalnya Membuang sampah Saya tidak melihat Satupun sampah di sana Semua Sudah Diatur Dibiasakan Membuang sampah pada tempatnya Kemudian Apalagi sampah plastik Kami tidak melihat Oleh karena itu Kebiasaan bayi ini Perilaku sehat ini Kita berharap Santri yang di sana Akan memiliki perilaku sehat Dan itu akan terbawa Dalam kehidupan mereka Setelah dia Berfresi Setelah dia berkeluarga Itu akan menjadi teladan Dan contoh baik Sekaligus Praktik baik Dalam berperilaku sehat Oke Pertanyaan selanjutnya Eko pesantren ini jelas Sangat berpengaruh Mungkin dokter Kepada implikasi kehidupan Sangat berpengaruh Dan pesantren Asarifi Dapat dikatakan Embryo Eko pesantren Untuk selanjutnya Diterapkan di lembaga-lembaga Lainnya di Lumajang Sehingga diharapkan Semakin banyak Lembaga yang peduli Terhadap lingkungan Nah dokter Kami minta kritik dan saran Yang membangun Untuk pesantren Asarifi sendiri Dan cikal bakal Eko pesantren Yang ada di Lumajang ini Terima kasih Jadi untuk mengembangkan Eko pesantren Di Pompos Asarifi Ini Saya punya usul Supaya Lebih Para santri Dan keluarga pesantren Lebih Mencintai Lingkungan Termasuk juga Keindahannya Jadi Pondok pesantren Dengan sekian ratus Santri Ini akan lebih baik Kalau misalnya Setiap santri Diberi tanggung jawab Yang real Mengelola Suatu area Untuk menjadikan Taman Mencari tanaman Entah itu bunga Entah tanaman yang lain Dia bertanggung jawab Dan Secara periodik Mungkin dinilai Dan ini menjadi Unsur penilaian Tambahan Untuk seorang Santri yang ada di sana Seperti ini Kami mempunyai Lingkungan Di Dini Sosyatan Ini kami buat Kami buat Masing-masing Bagian Itu bertanggung jawab Ya Pengadaan Tanamannya Ya pemeliraannya Kerapiannya Dan secara periodik Kami Kami menilai Jadi kami mempunyai kantor Yang cukup asri Yang harapan kami Ini akan menjadi Unsur kenyamanan Sehingga Pegawai itu Bisa bekerja lebih baik Demikian juga pesantren Akan lebih nyaman Kalau santri itu Melihat sesuatu yang indah Di pesantren Yang bersih Yang sehat Oke Bisa dipahami Untuk Yang terakhir Satu kata Untuk kak Syarifi Luar biasa Sehat Dan Membangunkan Alhamdulillah Terima kasih Itu tadi Bincang-bincang saya Dengan dokter Bayu Wibowongik Terima kasih banyak Ilmunya Semoga bermanfaat Kepada sahabat-sahabat Santri sekalian Mungkin hanya ini Dari kami Semoga bermanfaat Akhirul kalam Wabillahi taufiq Wabillahi taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh